LOJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Gadebob di Feast at Home for Stars Club Wah apa kabar nih semuanya disini? Kakak seneng banget bisa ketemu kalian semua di awal bulan baru di bulan Oktober dengan tema yang baru yaitu FIND THE TEAM Nah ini seru banget nih teman-teman Lebih seru, lebih dari pencarian harta karun Mau tau lebih lanjut? Oke deh, siapkan hati kalian Kita mau faith and worship kepada Tuhan Let's go! Yeay! Here is reason Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita telah bangkit Betul? Nah sekarang kita mau nyanyi lagi Karena dia sudah bangkit He is reason Come on, clap your hands Say reason Reason Reason, His reason Forever glorify Reason, His reason King Jesus, King Jesus is alive He is god R哦, wahoo, 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 heck Haleluya, ooh, 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 halleluya Grave, where are you now? You've been overpound Death, where is your sting? Conquered by the King Resurrected One Resurrected One Shining like the sun Breaking through the fear Victory is here, victory is here Come on Ooh, 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 halleluya Ooh, 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 halleluya Jesus, we lift it higher Reserve a risen Savior Reason, His reason Forever glorified Reason, His reason King Jesus, King Jesus Hallelujah Ooh, 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 halleluya Ooh, 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 halleluya Que lagi Ooh, 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 halleluya Ooh, 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 halleluya Yeah! He has risen Nah, teman-teman Sekarang kita mau bernyanyi Untuk Tuhan Lebih dalam lagi Kita mau worship Karena salib Tuhan itu Sungguh luar biasa Menangkan kita Bangkitkan kita kembali And now let's just worship Kita mau nyanyikan Karena salib Tuhan Karena salibmu Ku hidup Karena salibmu Ku menang Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sanggup Untuk melakukan Mujizatmu 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 Karena salibmu Ku hidup Karena salibmu Ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup Untuk melakukan Mujizatmu Di hidupku Untuk melakukan Untuk melakukan Mujizatmu Di hidupku Teman-teman Mari kita Satukan hati kita Kita mau berdoa Bersama Dalam nama Bapak Putra Dan roh Kudus Amin Bapak Terima kasih Buat penyertaanmu Kami sekarang Mau Mendengarkan firmanmu Mendengarkan perkataanmu Biar Kakak yang Bawa firman Bisa Mengantarkan firman Buat kami Kami bisa Mendengarkannya dengan baik Dan bisa mengikuti Fist at home For Stars Club Dengan baik juga Amin Yang mau Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Oke Kembali dengan Kak Debo Nah penasaran kan Apa yang tadi kakak Sounding di awal Kok bisa ya Melebihi Serunya Mencari harta karun Tentu saja teman-teman Ini sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Di hidup ini teman-teman Dimana Yaitu Kedamaian Kita disini Merasakan ya Betapa indahnya dunia Kalau hidup itu Damai Nah Gimana kalau teman-teman Kita lagi dihadapkan Situasi Yang Kita tuh gelisah Terus galau Terus Cemas Khawatir Atau Teman-teman lagi nunggu ini Keputusan Berita Kelulusan Sekolah Nah Itu kan bikin Deg-degan ya Jantung Kayaknya Kayak gelisah gitu Gimana ya hasilnya Nah Biasanya kalau Gelisah itu kayak gimana Teman-teman Responnya beda-beda nih Ada yang seperti ini Gak Gimana ya Lagi-gini Garuk-garuk Kayaknya tiba-tiba Satu badan Dari atas From head to toe Gatel-gatel Ada juga yang Reaksinya Kalau lagi gelisah Seperti ini Wah Nunggu Kabar Enaknya Minum yang manis-manis ya Kayaknya Kalau minum yang Bubble-bubble Ah Kayak si putang itu Enak juga ya Oke deh Kita cari lah Kayaknya Kalau minum Manis-manis Enaknya ditemenin Sama yang manis-manis ya Kayak Kue Kayak Puff pastry Juga enak tuh Kayaknya Enak tuh manis-manis tuh Wah Betulnya lagi ada promo nih Wah Oke Beli-beli Yang banyak-beli yang banyak Wah Jadi Gak bener ya Teman-teman Jadi gak sehat juga Karena apa Because You are not Dealing With the issue Nah Jadi Gimana dong kak Kalau misalnya kita Dihadapkan situasi Seperti itu Nah Ini dia teman-teman Di talk yang pertama Yang akan kakak bawakan ini Kita akan bahas Mengenai Kondisi When you are Restless Jadi Ketika teman-teman Merasa Cemas Gelisah Takut Kesal Ataupun itu Nah Kita mau bahas disini So Tanpa berlama-lama lagi Yuk Sebelum masuk Ke sharing kakak ini Siapkan Senjata kesayangan kita Alkitab Oke Teman-teman sudah pegang Alkitabnya Yuk Mari kita Angkat Alkitabnya Tangannya satu Boleh taruh di dada Ataupun Boleh bersetih ini Kita nyanyikan Bersama-sama Satu Dua Tiga Thy world Is a lamp Unto my feet And a light Unto my path Oke Baiklah Sebelum kita Masuk Lebih dahulu lagi Seperti biasa Di bulan baru Pasti ada Ayat tahwal yang baru Oke Kita buka di Perjanjian baru ya Di Filipi 4 Ayat 7 Filipi 4 Ayat 7 Isinya seperti ini Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Terpujilah Kristus Nah teman-teman Jadi begini nih Ceritanya Kakak itu orangnya rempong Banget gitu Pokoknya rempong itu Maksudnya Kayak ribet banget Segala sesuatu tuh Harus perfect Jadi Segala sesuatu harus Well managed Sibuk ngurusin ini Ngurusin itu Orangnya Khawatiran juga Jadi Aduh Takutnya gak lengkap Takutnya Gak suka lagi Atau apa Nah Terutama Pada saat Waktu kakak Sampai ketika Dian Waktu Lagi Menunggu Berita Kelulusan Jadi waktu itu kan kakak Belum pandemik ya Jadi Jadi kita akan Ditelepon dari Sekolah Untuk Mengabari Kelulusan kita Nah Karena itu Kakak Gak mau sendirian nih Nungguin berita Kelulusan ini Biar and Biar deg-deg-degg Biar Bareng-bareng Bareng nanti Kita Sambil nunggu berita kita bisa laluin bareng-bareng Oke deh Sama semua temen-temen kakak udah pada dateng Nah disitu tuh kakak sudah mulai ribet Ngurusin sana ngurusin sini Kayak serikaan gitu loh Ke giri ke kanan ke giri masuk luar Masuk luar Jadi waktu temen-temen kakak dateng Mereka di depan kan di ruang tamu Kakak kedapung Nah disitu kakak lagi ngurusin apa aja gitu Jadi waktu itu ngurusin makanan kecil Kio, snack, cemilan Terus bolak-balik lah ngambil tisu Terus ngambil minuman Eh buat minuman Nah disitu tuh kakak asik sendiri gitu loh Asik sibuk sendiri Sambil ngilangin kegilisan kakak gitu Jadi disitu ceritanya kakak Ada sama satu temen kakak Temen terbaik kakak Jadi nanti ada ceritanya Ini kakak, kak debok Yang satu lagi temen kakak Kita sebut aja kakak A ya Jadi seperti ini pencakapan kita Kedepan sih Eh, Dev Iya, iya, belum selesai Belum selesai Kamu ngepen aja sih Dari tadi di dapur Ribut banget Nah yuk bantaran kita dikit ya Busul ya Buk, nongol banget ya Hmm, Dev Kok belum nongol? Ada yang perlu dibantu kak? Ini nih aku lagi buat minuman Gak usah repot-repot Biar kita Minum air putih aja cukup lah Gak usah repot-repot Sini, sini, sini Aku bantuin lah deh Tadi kamu minta bantuin aku aja Nah temen-temen Yuk sama aku sekarang Oke, oke, oke Nah temen-temen Nih Temen kita akhirnya dateng juga nih Tadi dia repot loh Buat minuman buat kita Nah temen-temen Kan masih satu jam lagi nih Menunggu hasil keputusan Kelurusan kita semua Gimana Daripada kita Diam-diam aja Main game atau apa Yuk Kita doa dulu yuk Kita praise and worship dulu Kita ambil satu lagu-satu lagu Nanti kamu Kamu yang main gitar ya Nanti aku Yang akan membawa doa Terus nanti kita baca rendah hari ini ya Oke, oke guys Oke Yuk Kita mulai Kita bisa jauh lebih tenang Percaya deh Takkan kita berserah pada Tuhan Dengan itu kita bisa tenang Kita bisa damai di hati Terus juga Kita yakin kan Kita semua udah belajar baik Baik Kita udah giat belajar Pasti dapat nilainya yang terbaik Setuju temen-temen Oke Yuk Mari kita praise and worship dulu Wah Thank you loh Jadinya aku Kok berasa lebih lega ya Tadi kayaknya udah tekan gitu loh Kepantik gitu loh Nanti gimana ya Hasilnya ya Nilainya bagus Kayak Kok Jadi sekarang kok Rasanya lebih lega ya Lebih dalma ya Eh Beb Kalau menurut aku ya Kamu tuh Mirip kayak Cerita Maria Marta gitu loh Oh iya Kamu tuh mirip kayak Marta Masa? Jadi Kayak gimana tuh ceritanya? Gitu Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Marta Maria dan Lazarus Marta sibuk menyiapkan makanan Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara Marta menjadi marah dan ia protes Mengapa Marta marah ya? Oh Yesus Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakannya semua sendiri Suruhlah Maria membantuku Kata Yesus Marta Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Apa yang Maria pelajari dariku Tidak bisa diambil darinya Jadi teman-teman Apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah Maria dan Marta Yang tadi sudah kita nonton nih bareng-bareng filmnya Nah bisa dilihat ya teman-teman ya Marta itu kayak kakak tuh Gelisah Sibuk sana-sini Beresin sana-sini Sibuk di dapur Nah sedangkan si Maria Maria itu kayak sahabat kakak ya Yang kakak A itu Si Maria itu fokus Dengerin apa katanya Tuhan Tuhan sedang bersabda Dia fokus dia dengerin gitu Sedangkan Marta ngapain Marta cuma fokus untuk kerjaannya dia gitu Sehingga dia melewatkan Atau melupakan apa yang terpenting Apa yang terutama yaitu Mendengarkan firman Tuhan Nah Ada ayat firman Tuhan yang mewakili cerita ini Teman-teman Yaitu di Masmur 46 ayat 11 Yaitu diamlah Dan ketahuilah bahwa akulah Allah Dimana kalau bahasa Inggrisnya Be still and know That I am God Nah kakak bersyukur banget ya teman-teman Dimana kakak bisa diselamatkan oleh seseorang yang baik hati Yaitu sahabat kakak Yang dimana Tuhan memutus dia Si kakak A itu Untuk kakak bisa lebih tenang Lebih fokus sama Tuhan Melewatkan masa-masa ketegangan kecewasan itu Melalui berdoa Apapun itu Berikut ada tips ya teman-teman Yang tadi kakak mau share Ada tips Dimana kita bisa stay calm And peace Ketika kita mengalami When you are restless Yang pertama Kita sebaiknya diam dulu Ambil waktu dulu Break dulu Diam dulu Terus kita amin nafas dalam-dalam Inhale Exhale Setelah itu Jangan lupa teman-teman kita berdoa Kita ngomong sama Tuhan Ngomong sama Tuhan itu Seperti kayak curhat aja ya sama teman-teman ya Sama teman baik kalian Kuaring semua unek-uneknya Tuhan aku hari ini cemas banget Takutnya nilainya jelek Aku capek banget Aku sel banget Keluarnya semua unek-uneknya Tuhan He always listen And cares for you Nah Lalu yang ketiga Cari seseorang yang teman-teman Percaya yang teman-teman Kenal banget Bisa Bisa kakak ciki Koko Bisa juga orang tua Papa atau mama Papa mama Atau kakak rohani Seperti kita-kita ini Yang mau Yang bersedia mendengarkan cerita teman-teman Dan teman-teman juga bisa tuh Keluarin Segala Apa Unek-uneknya Curhat Seperti curhat Terus Dan mereka juga bisa Kasih input Kasih saran Dan mendoakan teman-teman Lalu Yang paling terakhir Yang keempat Teman-teman Jangan lupa Baca firman Tuhan Nah Baca firman Tuhan ini Banyak caranya Teman-teman Bisa baca disini Bisa ikut Stars Club Nah Teman-teman Itu ya Tisnya ya Bisa dicoba Didoakan Dicoba Pelan-pelan Kakak yakin Pasti kalian bisa Lakukan yang terbaik Oke Kalau gitu Mari teman-teman Kita Siapkan hati kita Kakak mau doakan Untuk kalian semua Yang disini Mari kita buka Dengan Tanda tadip Di dalam nama Bapak Putra dan Kudus Amin Terima kasih ya Tuhan Bahwa Hari ini kami bisa Mendengarkan firmanmu Mengenai Finding Peace Dengan melihat Kisah-kisah Maria dan Martha Kiranya ya Tuhan Kami masih Mau belajar Untuk menemukan Kedamaian Dalam hidup kami Semoga Kalau kami lagi sedih Lagi kecewa Lagi gelisah Lagi cemas Menunggu sesuatu hal Yang bikin kami Dek-dekan Semoga Kiranya Kami selalu bisa tenang Selalu mencari damai Dan selalu mencari Engkau Yang paling terutama ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Berkatilah kami Berkatilah kami Berkatilah keluarga kami Berkatilah seluruh kakak-kakak Di Ocean Peace Dan berkatilah hidup kami Dan semuanya Tuhan Amin Dalam nama Bapak Putra dan Kudus Amin Oke Kita Menuju ke Aktiviti Hai adik-adik Selamat hari Minggu Berjumpa lagi Dengan kakak Iska Kali ini Kita akan Makan aktiviti Kembali Apa aja Bahan-bahan Dan A Kali kita butuhkan Kita lanjut yuk Let's go Sebelum kita Memulai aktiviti kita Mari kita siapkan Bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk aktiviti kita Hari ini Yang pertama kali Yang harus kita persiapkan Adalah Lembar worksheetnya Jadi adik-adik nanti Harus minta bantuan Mama, Papa Ataupun kakak Untuk memprintkan Worksheet ini Untuk kalian ya Kemudian Selanjutnya yang kita butuhkan Adalah Pensil warna Selain itu Selain kita butuhkan Pensil warna Kita juga membutuhkan Gunting kertas Dan yang terakhir Kita butuhkan Double tape Ataupun Lem kertas Itu aja Bahan-bahan yang dibutuhkan Setelah ini Kita lanjut Ke bagaimana cara Membuat aktiviti kita Yuk Jadi Yang kita lakukan Pertama kali adalah Kita mewarnai dulu Di sini Kakak ada Maria Dan juga di sini Ada mata Kemudian Di sini adalah List activity Yang kita harus Warnai Setelah kita warnai Kita gunting Kemudian Kita tambahkan Di kotak yang ada Di sini Oke Jadi Yang pertama kali kita Kita mewarnai dulu Halo Setelah kita mewarnai Kita sekarang Harus Memilih Apa sih Activity kita Yang kita patut Untuk letakkan di Bagian sini Apa aja ya Kalau kita ingat-ingat Informasi terlebih dahulu Nih Di firman Kalau misalnya kita ingat-ingat Dari ke-6 ini Berarti Yang cocok Untuk letakkan di Lembar depan Adalah Diam sejenak Kemudian Diam sejenak Pasti kita bernafas juga Tarik nafas ya Kemudian Kita berdoa Dan Sharing dengan orang tua Mari kita gunting Nah Kita sucikan kelebih dahulu Kemudian Setelah kita mendapatkan ini Kita ini Lapikan Kemudian Kita berikan Double tape Untuk merangkapkan Si gambar-gambar Tersebut Ke kotak Yang sudah disediakan Jadi Kakak harap Pada saat kalian gelisah Kalian tahu Bagaimana Cara mendapatkan Kedamaian Kembali Di hidup kalian Jadi Ada Empat Yang bisa kalian lakukan Pada saat Kalian sedang gelisah Yang pertama Tentu saja Kita harus Diam sejenak Yang kedua Kita harus tetap Berdoa Yang ketiga Breathe Tetap bernafas Dan tarik nafas Kemudian Yang keempat Yang kita bisa lakukan Adalah Dengan kita Sharing kepada orang tua Kita mengenai Permasalahan Yang sudah kita hadapi Oke Kembali ke Aktiviti kita Kalau disini Kebetulan Kakak Yuska Sediakan ada Tiga kotak Jadi Kalau berdasarkan Tiga kotak tersebut Kalian yang Lebih ideal Adalah Yang pertama Berdiam sejenak Lalu yang kedua Kita bisa berdoa Dan yang ketiga Kita sharing Dengan orang tua Diharapkan Jika kalian Sudah Melakukan aktiviti kita Dan mendengarkan Filmannya Kalian bisa Mendapatkan Kebahagiaan Dan kedamaian Kembali Pada saat Kalian mengalami Kegelisahan Disini juga Ada Maria Dan Mata Jadi kalian harus Ingat Kalian harus Seperti Maria Yang memutamakan Tuhan Baru kalian fokus Dengan kegiatan kalian Jadi Balik lagi ya Adik-adik Fokus dulu Kepada Tuhan Yang tentu saja Kamu bantu Mendapatkan Kebahagiaan Bagi kita semua Oke Jangan lupa ya Kakak tunggu Karya-karya kalian Di Instagram Jangan lupa juga Tag OJF Indonesia Selamat mencoba Dan Tuhan memberkati Selamat mencoba Thank you teman-teman Sudah mau stay tune Dari awal Kita Proyek and worship Bareng Kita dengerin firman Tuhan bareng-bareng Terus kita Lakuin aktiviti Yang fun banget Nah Sampai ketemu ya Di acara Startup Minggu depan Di jam Dan hari yang sama Hari minggu Jam 10 pagi Di acara Channel Youtube Kesayangan kita Yaitu LOJF Indo Jangan lupa Di like Di subscribe Dan Nyalakan notifikasinya Sampai ketemu You are Love And you are Brave See you Please like And subscribe Shif ze I I I Terima kasih telah menonton!